Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di Konstitusionalis TV Saluh yang nawarin Untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga gitu kan Mereka bilang Penjaga masjid itu nanyain aku Kenapa aku disini terus gitu Apa yang terjadi Nah aku cerita Aku kasih kah nomor KBRI Kuala Kumpul Aku telpon KBRI Untuk minta tolong Memfasilitasi untuk pulang gitu Saya punya duit tetapi gak ada Terus kapalnya itu kan Itu bukan kapal manusia Ini kapal sayur Jadi kami itu ditumpuk-tumpuk gitu Ini di atas kami itu Ini barang-barang kita gitu Kali ini kita akan berbincang-bincang Dengan seorang tokoh perempuan Yang sangat luar biasa Tapi sebelumnya teman-teman yang sedang nonton Jangan lupa subscribe Like, komen Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya Supaya berita-berita terkini Yang ada di Konstitusionalis TV Gak ketinggalan untuk teman-teman tonton Baik hari ini Kita telah kedatangan Bu Siti Badri ya Yang beliau adalah Salah satu anggota dari Migran Care Migran Care itu Organisasi yang bergerak di bidang Untuk memperjuangkan hak-hak Buruh migran di Indonesia Gitu Dan yang menjadi fokus saya Nih teman-teman Bahwa beliau juga pernah menjadi Korban ketidakadilan Atau tidak mendapatkan haknya Dari buruh migran Yang waktu itu di Malaysia Jadi Sampai saat ini Beliau Bu Siti Badriah ini Sampai menjadi advokat Bagi buruh migran di Indonesia Bu Siti Badriah Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat ya Bu ya Tapi teman-teman Banyak yang manggil makci Kayaknya biar lebih akrab Saya manggilnya makci aja Siap makci Manci ini betul ya Pernah menjadi buruh migran Dan tidak mendapatkan Gaji dan haknya Waktu itu Itu bener ya Benci ya Bener Jadi waktu Tahun 2001 Akhir Akhir 2001 itu Aku ke Malaysia Berarti untuk pertama kalinya Menjadi buruh migran itu Tahun 2001 Dikirim ke Malaysia Yang tanda tangan Kontra nya sih Janjang kerjanya Sebagai pekerja rumah tangga Pekerja rumah tangga Tetapi waktu Sampai di Malaysia Sebenarnya aku gak Gak fokus Di rumah tangga Saja Jadi Waktu yang Apa Yang aku Kerjakan di Malaysia Itu Lebih banyak Di tempat bisnis majikan Jadi Tempat bisnis majikan itu Dari Sebelum subuh Sampai malam Itu Tempat bisnis majikan Setelah pulang Setelah pulang dari tempat bisnis Baru aku mengerjakan Di pekerjaan Ke rumah tangga Itu masih Kalau latar belakangnya Maci berangkat ke Malaysia Itu kenapa itu Oh ya tadinya Ya waktu itu Kan aku Berpisah dengan suamiku Kemudian aku punya Anak kecil Yang masih Belum ada Satu tahun Nah karena Aku gak Bekerja Jadi Untuk membiayai Kehidupan Kehidupan Aku dan anak Itu kan Aku perlu Bekerja Masih satu waktu Kemudian ada Calor yang Nawalin Untuk Bekerja sebagai Pekerja rumah tangga Gitu kan Mereka bilang Biasalah Kerja Kerja rumah Terus Gajinya gede Gak perlu Apa Sarat apapun Gak usah bayar Aku kan lagi butuh Butuhnya kerja Dan untuk Biaya Hidup Syaratnya pun Mudah Gak usah Pake Mendaftar Kemudian gak usah Pake Biaya Gak usah Bawa dokumen Apapun Yaudah Ikut aja Aku kan Ya tertarik Gajinya gede Ya tertarik Aku akhirnya Ikut dia Untuk Bekerja ke Malaysia Terus di Malaysia itu Ditempatkan Di mana Majikan Jadi Selama 10 tahun Eh 10 tahun 10 bulan Itu Aku dipekerjakan Di 5 majikan Bindah-bindah Majikan Dan semuanya Kalau siang Itu aku bekerja Di Tempat bisnis Jadi Ada yang Dia punya Itu apa Bisnisnya Ayam Oh itu Di majikan pertama Ayam potong Kemudian Dia itu Nyetok Ke Apa Pengejar Pengejar Itu Nah itu Setelah itu Ke pasar Jadi saya juga Jadi pelayan Untuk Apa Pedagang Apa Pembeli-pembeli Itu Jadi pedagang Itu Kemudian Ada juga Yang dia Punya Apa Pabrik Pabrik Laksa Laksa Itu Minya Orang Sanalah Penang Nah itu Jadi aku Sebelum Subuh Itu Udah Pergi Tempat Bisnis Itu Untuk Persiapan Apa Staff Staff Pegawai Pegawai Yang Asli Orang Sana Itu Untuk Pekerja Itu Aku Nyiap Nyiap Itu Nah Kemudian Setelah Apa Tempat Bisnis Itu Tutup Itu Aku Kan Dibawa Pulang Melewajikan Itu Rumah Itu Baru Aku Mengejakan Pekerja Rumah Berarti Full Time Dari pagi Misalnya Ngurusin Tempat Bisnis Pas Pulang Masih Ngurusin Rumah Juga Iya Betul Nah Itu Sebenarnya Aku Mendapat Dua Gaji Tempat Bisnis Kemudian Juga Di Tempat Rumah Di Rumah Tangga Harusnya Gitu Tapi Faktanya Aku Nggak Mendapatkan Gaji Sama Sekali Terakhir Aku Tanya Pada Majikan Tentang Gaji Nah Majikan Itu Bilang Kamu Itu Di Gaji Harian Gitu Dan Itu Besar Gitu Tapi Gajimu Itu Aku Kirim Ke Agen Gitu Jadi Gajiku Itu Ditransfer Ke Agensi Oh Jadi Pada Waktu Itu Majikan Yang Terakhir Itu Menjelaskan Seperti Itu Nah Kemudian Aku Disambungkan Telepon Ke Agensi Nah Waktu Aku Tanya Tentang Gaji Itu Agensi Bilang Nanti Kalau Sudah Dua Tahun Baru Gaji Itu Akan Diberikan Ke Aku Nah Aku Berpikir Sepuluh Bulan Aja Tidak Diberikan Apalagi Dua Tahun Akhirnya Aku Melarikan Diri Dari Majikan Itu Jadi Menjadi TKI Undokumented Jadi PMI Undokumented Nah Waktu Itu Aku Kan Lari Ke Masjid Yang Dekat Rumah Majikan Gitu Ya Sebelum Lari Itu Kantor Polisi Itu Sebelahnya Majikanku Itu Kantor Polisi Tetapi Hatiku Itu Tidak Seperti Tidak Percaya Gak Percaya Gitu Untuk Bimbing Aku Jalan Ketempat Kantor Polisi Itu Enggak Jadi Aku Ketempat Masjid Waktu Juna Seharian Disitu Akhirnya Yang Apa Penjaga Masjid Itu Nanyain Aku Kenapa Aku Disini Terus Gitu Apa Yang Terjadi Nah Ceritakan Itu Ke Penjaga Masjid Itu Nah Kemudian Itu Penjaga Masjid Menyanyikan Kerja Untuk Aku Di Tempat Saudaranya Dia Nah Dapat Aku Pekerjaan Gak Jangan Dari Daerah Situ Atau Jauh Ya Agak Jauh Masih Di Bukit Mertajam Ya Tapi Majikan Maji Tidak Nyariin Itu Satu Saat Pernah Ketemu Aku Di Jalan Waktu Di Jalan Gitu Ketemu Tidak Tidak Siti 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 Majikanku Yang Sekarang Di kantin Bukan 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 Berkumpul Itu Bisa Untuk Biaya Pulang Nah Waktu Mau Pulang Itu Kan Aku Tidak Punya Dokumen Apapun Pulang Gimana Itu Kan Aku Ngobrol Lama Satu Pegawi Pabrik Itu Yang Orang Indonesia Juga Pabrik Itu Banyak Orang Indonesia Aplikasi Nomor KBRI Kuala Kumpul Aku Telepon KBRI Untuk Minta Tolong Memfasilitasi Untuk Pulang Saya Punya Duit Tetapi Tidak Ada Dokumen Pulang Tidak Bisa Kalau Di Bandara Ditanya Paspor Waktu Itu Diarahkan Untuk Datang Langsung KBRI Di Malaysia Kuala Lumpur Waktu Itu Kan Aku Tidak Tahu Kantor KBRI Itu Sebelah Mana Setiap Hari Kemana Mana Juga Sama Majikan Gitu Kan Aku Berpikir Juga Jangan Jangan Tidak Sampai KBRI Tetapi Tetang Kepamah Polisi Ya Udah Akhirnya Aku Ngomong Lagi Yang Yang Ngasih Nomor Telepon Itu Kalau Kamu Tidak Bisa Itu Ya Udah Lewat Tekong Aja Jadi Tekong Masukin Orang Indonesia Ke Malaysia Juga Orang Pulang Dari Malaysia Ke Indonesia Tapi Tidak Punya Dokumen Gitu Loh Aku Akhirnya Dianakkan Lewat Situ Ya Jadilah Aku Pulang Lewat Jalur Tiko Situ Sebenarnya Lewat Jalur Itu Biayanya Tinggi Dua Kali Lipat Tiga Kali Lipat Itu Malah Kalau Naik Pesawat Resikonya Tinggi Juga Kan Gimana Itu Perjalanan Pulang Iya Kan Lewat Itu Apa Hutan Bakau Jadi Hutan Bakau Nah Itu Kapalnya Itu Kan Dia Tidak Sampai Ke Tepi Banget Jadi Agak Jauhan Itu Nah Orang Yang Gak Bisa Tenang Udahlah Itu Hanyut Udahl Jadi Terus Kapalnya Itu Kan Itu Bukan Kapal Manusia Sayur Jadi Kami Itu Ditumpuk Tumpuk Tumpuk Itu Ini Di Atas Kami Itu Ini Barang Barang Kita Gitu Barang Kita Enggak Duduk Jadi Setelah Sampai Di Tengah Laut Mungkin Udah Tidak 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 Indonesia Lalu Kita Boleh Duduk Jadi Yang Paling Bawah Itu Yang Kasi Yang Nah Itu Dia Alhamdulillah Itu Kapalnya Nyampe Ke Indonesia Tanjung Pinang Tanjung Pinang Pembatas Dari Hutan Bango Juga Disitu Nah Disitu Udah Ada Yang Nunggu Satu Elep Kemudian Kami Dibawa Itu Ke Pelabuhan Berarti Pada Waktu Itu Gak Cuma Masih Aja Yang Ikut Di Kapal Itu Orang Indonesia Jadi Semua Yang Gak Punya Dokumen Gitu Dan Ya Beruntung Kami Itu Sampai Ke Apa Indonesia Terus Dibawa Ke Pelabuhan Untuk Menuju Daerah Masing Masing Terus Mulai Tahun 2004 Itu Saya Joined Kemigran Gere Itu Untuk Ngurus Kasus Yang Di Malaysia Tuh Kan Gak Digaji Itu Sebenarnya Kan Harusnya Itu Bisa Tuh Bawa PCTK Yang Disini Itu Ngurusin Terus Berarti Perjalanan Dari Tahun 2001 Sampai Ke 2004 Itu Maci Nyari Nyari Apa namanya Keadilan Atau Seperti Apa Maci Iya Jadi Waktu Di Malaysia Itu Aku kan Baca Koran Tentang Apa NGO Yang bisa Apa Ngurusin Ngurusin Oh Disitu Tertulis Migran Care Ke Bumi Waktu Itu Ya Aku Kesitu Dari Tanjung Penang Kan Naik Kapal Ke Tanjung Prio Naik Ojek Ba Di Absin Terima kasih.